kita mau ganti master, bukan master, apa, reservoir 206, reservoir radiator, ini dia barangnya, bendanya, udah kemarin dilem-lem tapi tetap bocor, jadi kita mau ganti pakai yang baru yang bawah model klip ya Cep, sama ya, yang mau dibuka dulu sama Cep, jadi ini bocor terus, penyakitnya di sini ya, sekarang sih udah dilem sih mendingan, udah nggak bocor, cuman minta ganti aja orang yang enggak enak melihatnya, jadi kita ganti, udah ke lem, udah dikasih besi dalamnya ya, tapi masih remit, takut nanti di lepas mendadak, kan bisa overheat mobilnya di bawahnya tuh udah selang, jadi dua selang ya, atas satu, bawah satu, yang bawah lebih besar daripada atas dia klaim juga ya, mana saya betul, jadi sama ya, diklaim aja, ini masuk ke situ, klaimnya klaim jepit biasa ada dua macam sebenarnya, kalau yang tipe tahun 2000, itu modelnya pakai klip, bukan pakai, bukan pakai klaim ya, itu kan klaim modelnya, adalah pakai klip, nah yang pakai klip itu yang susah, sekarang kata-kata yang baru, sudah pakai klaim kalau kata pakai klaim, gampang gantinya, kalau pakai klip, dia harus ganti selang ya, yang bawah, kalau dia rusak, dia ganti sama selang-selang ini, bisa dirubah sih pakai model kaya gini, nah ini adapter selang ya, karena dua macam, ada yang pakai selang yang besar kaya gini, ada juga selang yang model selang plastik kalau yang selang plastik, kalau yang selang plastik itu nggak pakai adapter, kalau itu pakai adapter sudah terpasang sudah terpasang ini, tinggal diisi air ini, tinggal diisi air ini, diisi air liding di sini nih tuh, ada tutup pentil kaya gini itu dibuka ini penuh dong ini, udah tinggal tutup terus jumlah airnya, tiga perempat segini jangan sampai pool ya jadi tiga perempat aja tinggal dihidupkan mobilnya tinggal dihidupkan tinggal dihidupkan tinggal dihidupkan tinggal nunggu sirkulasi air kadang-kadang nanti dia akan turun sedikit kalau kurang dia turun tinggal siuka tiga Tiga s cut tiga s... tiga s... sampai panas tuh kerja nanti kita lihat baru nanti kita tutup biasanya nah ini sudah kasih ini ya seperti lihat kan itu switch digital dulu dipasang tuh supaya kalau suhunya naik dia akan muter pennya karena kan standarnya dia suhu low nya itu pen low nya itu di atas 90 ya kalau udah pakai ini kita mau atur bisa atur mau berapa muternya kebetulan ini settingnya di 85 derajat baru muter yang atas 64 itu adalah suhu dari mesin sekarang yang merah 64 derajat yang bawah yang disetting itu yang bawah itu pun menderajat itu settingan dari mobil ini yang 65 adalah suhu yang di mesin nanti kalau dia sama akan muter pennya ya sama dengan yang kita setel dia akan muter berarti tinggal 10 derajat lagi dia akan muter 76 76 nanti akan muter depannya kita lihatin ya dulu lama dipasang itu masih kuat sampai sekarang ya nah ya dia selisih dua derajat settingannya setelah lagi dia akan nyala nih jadi 78,6 78,6 78,6 setelah lagi dia akan mati pennya ini pennya lagi nyala nih suaranya kan terdengar ya nah dia nanti sebentar lagi dia akan mati tuh dia mati pas 76 yang sama atas sama bawah dia mati pennya mati ya oke ini kita setting bisa nih kejat sekali cetek tuh kita turunin deh biar gak terlalu panas tadi akhirnya gak keluar tadi sedikitnya jadi kita turunin aja tapi akhirnya keluar karena dayanya sih udah mulai panas sebentar dia akan mati ini udah kita turunin ya nanti 70 2 derajat di sini ya kalau di sana lihat di atas 80 kan bedanya 10 derajat karena sensornya diselang nih ini udah mati mati pennya nah sensor disini ya ini pennya sudah mati kita setel segitu aja biar aman kita lihat berapa tadi pas dituju sekian ini nya keluar airnya kita lihat kita lihat sekali lagi sampai keluhan gak sekarang airnya kan tutupnya gak dipasang ini udah 71 kita lihat tadi intinya keluhan dari si air ini pas setelan yang pertama ya ini setelan yang kita udah kita reset lagi kita ulang diturunin lagi eh motor pennya nah udah cukup sebentar ya oke ini udah sebentar lagi nah nyala tuh 7 4 dia selisih 2 derajat pokoknya cukup lah gak keluar airnya udah pas berarti oke cep tutup cep jadi itu aja ya videonya terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video-video berikutnya